ini ada beberapa saya enggak tahu di istri komisinya artinya bahwa siswa itu kan untuk presensi berkuliah kalau dia ada gangguan jaringan juga lambat ya ini berpengaruh pada nilai-nilai mahasiswa itu sendiri bagaimana stikom kalau kalau untuk jaring sebenarnya untuk terlambat atau itu kita sudah kunci di yang sistem namanya ikhlas ya jadi kalau memang ada dosen yang straight dia buka bisa jam 7 sampai jam 9 kalau terlambat ya tidak bisa tapi ada dosen juga yang membuka bisa waktunya agak panjang sehingga misalnya ada kendala paket atau apa dia bisa mengisi gitu ya sehingga kalau komponen nilai memang kita 10% mengambil dari presensi dari total ya jadi kalau bisa di hadir 14 kali pertemuan berarti dia tambah 10% jadi kalau nilai akhirnya 70 tambah 10 berarti 80 kira-kira gitu ada tapi tidak mengurangi kalau memang dia tidak hadir ketua kelas itu yang punya peran jadi ketua kelas dikasih otorisasi bisa misalnya ada mahasiswa izin atau sakit dia bisa membuka Oh ada izin misalnya waktunya sudah habis nanti dosen bisa membuka lagi dan ketika ada apa mahasiswa yang melapor Pak mes atau ini saya sakit dia bisa membuka sehingga yang apa tadi bisa berubah jadi izin dikasih sakit ya kayak gitu setelah itu mengenai apa namanya presensi langsung dari sinkronos memang itu tidak bisa kita ini ya kadang-kadang tiba-tiba masuk luar di chattingnya pak paket saya habis lagi terlebih dahulu lagi gitu ya nanti tetap saja kalau saya ngajar itu biasanya di awal sampai di akhir itu itu nanti akhir itu ada foto bersama yang bertahan sampai akhir itu nanti ada tambahan nilai Oh kira-kira begitulah ya kesehatan masing-masing dosen dari dortnya gitu artinya dia bisa berusaha sampai akhir ya sama satu jam sampai dua jam bertahan di Zoom gitu ya kita akan bertahan sampai akhir memang kita di kita sekarang di NTT lagi transisi ya transisi kita dulu tergabung di LL Diktib 158 yaitu Bali NTB dan NTT sekarang ini kita transisi ke LL Diktib 15 jadi nanti LL Diktib 15 itu pusatnya di Kupang itu seluruh perguruan NTT kita terlepas dari Bali ya Oh sudah tidak lagi dengan supaya NDB ya tapi ada masih transisi jadi ada pengurusan administrasi seperti peserta wisuda pengenomoran ijazah nasional masih dari Bali tapi untuk ada beberapa yang sudah diurus oleh LL Diktib 15 nah disitu kan kita punya grup ya grup yang terdapat pimpinan perguruan tinggi apa semua sehingga kita sering diskusi berkaitan dengan hal ini ya jadi kalau bagi kami stikam kami terbuka ya kalau memang ada perguruan tinggi yang meminta bantuan atau literasi-literasi berkaitan digital prinsipnya kita saling sharing lah banyak ya di grup kalau ada berkaitan pertanyaan-pertanyaan kebelajar kita saling sharing mungkin bukan dari kita tapi kalau kita sekolah tinggi kita kan tergabung ada asosiasi ya namanya aptikom asosiasi perguruan tinggi komputer Indonesia kita banyak senior-senior yang bisa memberikan dan apa materi-materi yang bagus ya kita bisa sharing ke kampus-kampus lain kira-kira begitu Pak berkaitan dengan pertanyaan Kakak Anjo tadi selama ini apakah memang sudah ada misalnya dari kampus lain atau memang mungkin dari sekolah-sekolah mau ada pihak lain yang sudah meminta pihak stikam untuk mungkin memberikan pendampingan karena mereka juga tahu ya mesti kamu bergerak di bidang digital dan segala-galan mereka membutuhkan itu sudah ada permintaan ya ada beberapa yang kita mitra seperti Arta Buwana ada pembicaraannya seperti apa Asti Oematonis kita sering ada di bersama kita saling sharing seperti itu memang secara eksplisit belum ada MOU nya ya tapi ada sharing-sharing dan sebenarnya kita siap terbuka ya kita juga tergabung di aptisi ya asosiasi perguruan tinggi swasta wilayah C ya jadi sebenarnya kampus sering berkumpul nanti mungkin dalam waktu kedepan juga ada penandatangan MOU dengan gubernur yang ada seluruh kampus semua hadis itu kan ada kolaborasinya ada apa yang kita ingin bantu demi memajukan visi entity Wah luar biasa ya kira-kira depan betul Pak mahal itu relatif ya kalau kita rata-rata sini ya mahal sih tidak akhirnya rangnya menengah lah kalau bantuan banyak ya kita ada beasiswa ya beasiswa dari yayasan beasiswa dari dikti ya sekarang itu malah kita mendapatkan beasiswa kip kuliah ya yang dulunya bedik misi itu ya bedik misi itu kuartanya sampai 50 mahasiswa gitu setelah itu ada nanti van deventer juga ya san van deventer dan juga nanti bantuan-bantuan dari gubernur ya dari pemerintahan entity itu banyak ya tapi nanti terdifilter ya kira-kira yang mendapat itu harusnya memenuhi syarat-syarat dan kebentuannya seperti apa itu yang paling fokusnya adalah yang berprestasi tapi kurang mampu ya paling fokus itu ya paling fokus itu kita ada adminnya yang bisa menelpon nah memang kendala mahasiswa ini sering rubah-rubah nomor ya jadi ketika ada beasiswa ini ketika by afirmasi ya ditelepon wah malah nomornya tidak aktif dan itu kita sudah punya sistem ya memantau mahasiswa yang apa registrasinya terkam itu dia apa apa namanya registrasinya gagal atau apa ya tertunda gitulah itu ada-ada ininya ada perjalanan kita bisa lihat Oh ini yang patut dibantu gitu langsung ya langsung ada highlight-nya ada terlengkap tapi ketika telpon malah anaknya wah ini nomornya tidak aktif itu betah yakin itu pasti mungkin putus dengan pacar dan ganti nomor biasanya kan seperti itu mahasiswa tapi ada beberapa juga yang langsung dapat akhirnya datang mesti bantu sejauh ini sudah berapa mahasiswa stikom yang itu kemarin itu yang setelah pandemi kan ada UKT ya uang kuliah tinggal bantuan itu kan by teleponnya jadi disaat kita di bagian adminnya menelpon-nelponnya jadi kira-kira ada lima puluhan semester tiga lima dan tujuh ya mendapatkan bantuan itu ya ya masih prestasi otomatis ya masih prestasi ada Alvan Deventer ya kayak gitu itu tetap diperitaskan Pak untuk kata betah highlight kata diskonnya tadi ya diskon ini mungkin kalau di SPP dan sebagainya seperti ya Bapak ada diskon di program penerima masih baru kita banyak ya bagi tahun ini kita kalau masih saya berpikir 10 besar itu SKS-nya gratis buku investasinya sertifikat atau ada surat-surat dari kepala sekolahnya menghadap Humas atau rapor itu kan paling jelas akan mendapatkan SKS-nya gratis setelah itu kalau dia memiliki link ada ini apa itu lebih pendaftarannya yang kita kasih diskon yang banyak ya dari Humas yang mempunyai program-program diskon ini ya berarti banyak kemudahan juga diberikan oleh stikom ya jadi teman-teman bukan hanya diskonnya seperti kakak kakak Mariana tadi ya ini bukan cuma diskon tapi gratis SPP-nya ya gratis bukan cuma diskon jadi bagi yang ingin kuliah di stikom ini silahkan langsung cus Pak Igas menunggu di sana yang untuk mendapatkan ya langsung cus jangan lagi lama-lama jangan pikir-pikir lagi langsung ke stikom ulindo ya selamat menikmati